Kalau saya sih tidak bela sana, cuma kalau ketemu Habib sudah lah, Habib yang penting Panjenengan takwallah, hanu pasti tidak akan berubah orang ta'zim, cinta pada habaib Kan nilai takwanya sebetulnya, bukan Habibnya Ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmu, ilmiah Untuk menggali Karena ini dalam tataran ilmiah, akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu Terbangun, ya tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka 996 tahun, ini saya ambil jalan tengah 650 tahun tidak ditemukan misteri nama Abdullah dan nama Ubaidullah atau Ubaidillah Ini untuk fakult kolik, jadi ada kitab neta saya punya kitabnya Katanya saya hanya punya kitab satu saja Terus lagi, sebelum Tufatul Talib, karena Imam Muhammad As-Sammar Bawang ini ada kitab An-Nafrah Al-Ambariyah, ini tahun 880 Ini 880, kalau ini 996 Fakatnya pengarah kitab An-Nafrah Al-Ambariyah Fi An-Nafrah Al-Ambariyah Fi An-Nafrah Al-Ambariyah Daging bin Abi Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawwi Wafat tahun 880 Hijriyah Ini Sudah menyebutkan nama Abdullah Ad-Nafrah Al-Nafrah Al-Nafrah Al-Ambariyah Sekarang, yang kitab Al-Qurqah Al-Musawwi Yang dipakai oleh Bi Haji Madhrah Al-Musawwi Untuk mengatakan, memutuskan bahwa Ubedillah, itu baru disebutkan Oleh Syah atau Kapib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Qurqah Al-Musawwi 895 Hijriyah Jadi dulu Bi Haji Madhrah Al-Nafrah Al-Nafrah Al-Musawwi Mengatakan terputus atau tidak ditemukannya Nama Ubedillah itu Selama 550 tahun Kalau saya 650 tahun Kajak 100 tahun Kajak 1 abet Ini Yang dipakai Oleh Bi Haji Madhrah Al-Nafrah Al-Musawwi Dan ini yang saya pakai Tufatul Talib Di Ma'rifat Inan Yantasibu Wila Abdillah Ya Abi Talib Tahun 996 Atau saya ambil 995-nya saja Tengah-tengah Ini Di dua kitab ini Yang mengatakan Dengan Mata yang berbeda Dan jumlah angka yang berbeda Kenapa kok saya tidak mengikuti Ibn Yudi Haji Madhrah Karena kitab ini bukan kitab nasab Tapi Ali bin Abu Bakar As-Sakran bukan nasabah Ini adalah ulama Ahri Tasawuf Ini kejujukannya juga ke kitab As-Suluk Kitab Bapakul Ulama Walmuluk Karya Imam Al-Jundi Dan mengambil Bila informasi dari Imam Ibn Asya Ibn Samwah Dan lain-lain Ini Al-Bruqah Al-Mushikah Tidhik Rili Basil Khirqah Al-Amiqah Al-Bruqah Al-Mushikah Lihat Sekarang Kitab yang paling Dipakai Sebagai pegangan oleh Rabi Ta'al Allah adalah ini Samsun Dha'ira Samsun Dha'ira Sampai Rabi Ta'al Allah yang mengakui Mengandangi Semua sejarah yang ada di Indonesia Berdasarkan kitab ini Inilah yang dipakai pegangan Oleh pakar masyarakat yang ada Yang sampai mengotak adik sejarah yang ada di Indonesia Setelah itu Saya juga Al-Mushikah 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 Dari Syekh Subhiyah Al-Iq Mesir Juga mengatakan sama bahwa Imam Abdullah atau Ubedullah itu hanya wakilah Sebagai datuknya Ba'alawi yang ada di Indonesia dan seluruh dunia Itu Lo'if Jidang Sangat-sangat-sangat lah Karena wakilah Itu jari nih Kabar-kabari Gak jelas namanya Gila Bisa dikatakan Do'if Ataupun Maudut Tapi disebutkan Karena fakta sejarahnya ada Al-Mushikah Nah untuk kitab aksi jadah ini sudah pernah kita bukakan Nanti semuanya akan kita buka kembali Jika diperlukan Jadi Kita harus Memahami ya Situasi tentang pernasapan ini Dengan referensi Beda Dengan emosi Jadi Harus jujur menyampaikan apa adanya Ada ya ada Ini ada Ubedillah atau ada Tapi kebanyakan masih Abdullah Hanya kita Al-Buru Al-Mushikah saja yang Ubedillah atau Ubedullah Waktilah Hanya alasan ketahuan Tuhan Orang tasawafat itu kan Suki-suki kan Karena tasawafat itu Ah tawa entuh Lainnya masih Menjadi tekatan ini Ada misteri bagi saya Mungkin demikian yang dapat Saya sampaikan Insya Allah Buka Buka terus Kitab-kitab ini Seiring Perkembangan informasi Jika ditutupkan kembali Bahwa Ba'alawi Para habaib ini Meneruskan ekstapetnya Pemerintahan Hindia Belanda Karena dari mupti yang pertama Dia menggunakan Mengatasamakan agama Kalau tidak dilawan Ini ulama-ulama talikoh Yang hasud ini Padahal kita tahu dalam sejarah itu Yang mempopolopori itu adalah Se-Abdul Karim Banten Ini sanadnya Abu Yama Ma'armin Dalam talikoh TKN ini tidak ada yang tidak lepas dari Sabdul Karim Banten Makanya diasingkan Sabdul Karim Dia mengatakan Ulama talikoh kita ini sesat Laisabi Soab Berarti kan Laisabi Soab itu tidak ada kebaikannya Bahkan menalhasidin Nah setelah dikirim surat ini Ada lanjutannya Dengekens ya Bahasa pangkutin kan begitu Nih catatan di dalam Geger Cilegon Setelah si mufti Batavia ini Mengirim surat Dengan sembunyi-sembunyi Dan sekaligus Mendoktrin lah Pemerintah Belanda Supaya tidak segan-segan Melawan rakyat kita Bayangkan Maka saya katakan mereka ini Tertawa di Atas tangisan Nusantara Nih Akhirnya terjadi Geger Cilegon Ingat Pas KGG Cilegon Di tahun 1888 Ini masalahnya sejarah Kita baca Ada 204 Orang yang ditangkap Dari kaum petani Dan ulama Ingat-ingat Ini di terakhirnya Sebenarnya kalau secara Kota fisik Kan itu terjadi Bulan Juni Tahun berapa itu? 88 ini Nah di akhir Juni Akhirnya mereka Mengadu nih Dengan bukti Batavia Memang Ada anjuran Yang harus ditangkap Ini adalah ulama-ulamanya Mereka tahu Karakter ulama Nusantara Orang Nusantara ini Petani semua Kalau sama ulama kan tunduk Maka dari petani Dengan ulama-ulama Yang berjuang pada waktu itu Ada 204 Yang ditangkap Di antaranya 94 orang Kemudian dibebaskan 89 orang Dihukum kerja paksa Selama antara 15 tahun Dan 20 tahun Dan 11 orang Dihukum mati Kalau tidak ada fatwa Dari Mufti Batavia Pada waktu itu Tidak akan terjadi ini Karena Dia mengatakan Tidak ada benarnya tuh Ulama-ulama itu Itu mereka gurur semua Akan merusak agama Dan Dunia kita Orang Nusantara Disebut perusak agama Agama pada waktu itu Maka pantas Kalau sekarang Duri hanya banyak yang Pemerintah Togut ke kita Ulama-ulama kita Kalau celeng Pantes Uang muftinya juga Kayak gitu Bahkan hukuman mati Terhadap Kesebelas orang tersebut Dilaksanakan Hampir satu tahun Setelah pecahnya Pemberontakan Kelompok pertama Dikirim ke tiang gantung Pada tanggal 15 Juni 1889 Ngeriga Jadi Di tanggal 15 Juni 1883 Sebagian dari Sebelas orang ini Dibawa ke tempat Hukum gantung Gantung Bayangkan Ulama kita Nanti ada nama-namanya Yang dihukum gantung itu Nah ini kan muncul Potensi sampai Seperti ini Gara-garanya Ada kitab Yang namanya Manhajul Istiqomah Karya Usman bin Yahya Sama kitab Tadi apa namanya Satu lagi itu Al-Anikoh itu Padahal kitab ini Sudah di Ditegur keras Oleh Sehnawawi Sama Sehjuned Banten Eh Sehjuned Betawi Dia nerepes Minta perlindungan Kepada Belan Belanda Nah ini kelihatan ini Ya Dan Dan terdiri dari Lima pemberontak Menurut mereka Ingat-ingat Kalimatnya Di masa pemberontakan Kolonial Belanda Gak ada Satupun dari ulama kita Yang dikatakan orang alim Semuanya pemberontak Menurut mereka pemberontak Lima orang yang pertama kali Di hukum gantung Tahun 18 89 Pada tanggal 15 Juni Di hukum mati pak Masa gak sadar-sadar orang Indonesia Kalau kita tahu kayak gini Terus kemudian Dari lima pemberontak Menurut mereka Bernama Satu Samidin Taslim Kamidin Haji Muhammad Akhiya Dan Haji Mahmud Ini kiai Pesta penggantungan Yang kedua Berlangsung di Cilegon Sekitar 4 minggu kemudian Yakni pada tanggal 12 Juli 1889 Keenam orang yang Berdiri di Penggantungan Kalian lima sudah Yang enamnya lagi Adalah Dulmanan Kihaji Dulmanan Terus Sakimin Kihaji Hamim Kemudian Nah ini nama-namanya ya Nah Orang-orang ini Ini adalah Murid-murid Daripada Syekh Abdul Karim Makanya Kalau dilihat Kan ada tuh di Youtube Cuman di Youtube kurang lengkap Gimana Syekh Abdul Karim itu Begitu pulang ke Indonesia Sebelum wafatnya Sebelum wafatnya Sekotib Sambas Melihat kondisi Bangsa Indonesia Seperti ini Dia langsung Memerintahkan Tiga muridnya Tiga murid dari Syekh Abdul Karim Yang ada di Banten Untuk Mengumpulkan Masak lawan Ini waktunya Jihad Walaupun Perlawanan Ulama kita Kaki wasil Banyak Perlawanan ulama kita Disebut sesat Disebut gurur Orang Murti Batavia Di dalam kitabnya Sudah ditegur Saya Nawawi Ditegur Saya Junaid Betawi Dia kemalu Malu Nervous Minta perlindungan Kekuatan kepada Belanda Siapa yang Orang yang berlain Mengatakan dia Bukan Antek Belanda Sah Kalau saya katakan Ini sah Bukan hanya Antek Tapi loyalitas Dengan Belanda Pro dengan Belanda Kan begitu Kalau sekarang Banyak Antek-Anteknya Sekarang Ya Jadi saya Kenapa saya perlu Saya sampaikan Karena kemarin Ada orang yang Ngomong Asok tahu sejarah Katanya unik itu Nah ini Siapa tuh Matamu Buka matamu Kan ada Yang lebih Ironisnya lagi Muhyibin Muhyibin Habibin Ngomong gini Oh Kamu kan gak tahu Itu kan siasatnya Murti Batavia Siasat kok begini Sejak apa Dikatakan Siasat gak mungkin Ditegur Oraseh Nawawi Kalau itu siasat Gak mungkin Ulama-ulama kita Sampai dibunuh Dipenjara Digantung Bahkan yang 89 orang Selama 20 tahun Sampai 30 tahun Dikerjakan paksa Jadi budak Harusnya Kalau menjabatat Bia ini Cucunya Nabi Bisa menghapus Perbudakan Kalau menurut akhlak Kanjeng Nabi Ini kan tidak Justru Mengembangkan Perbudakan Karena berafiliasi Dengan Belan Maka gak salah Kalau ketika Belanda Memerintah Menguasai Nusantara Ketika setelah 20 tahun Didoakan Ratu Helmina oleh Usman bin Yahya Didoakan oleh Habib Ismail bin Abdul Al-Atos Direjensi Malang Dan Pasuruan Kan begitu Sadarlah sadar Ya Ingat Catatan ini Dikirim oleh Mumpit Batavia Dari Betawi Tanggal 30 Agustus Tahun 1886 Pasnya Dua tahun Sebelum Geger Cilegon Karena gak pun Sabdul Karim Sebelum terjadi Geger Cilegon Sudah dipanggil Oleh Sekutim Sambas Karena Sekutim Sambas Sakit Beliau itu Memberikan wasiat Kalau saya meninggal Kamu harus sudah ada Di Mekah Untuk meneruskan Talkin Kodiriyah Naksabandiyah Makanya Sabdul Karim Memberikan pesan Sebelum berangkat lagi Ke Mekah Pokoknya perjuangan ini Jangan sampai kalah Kita berada di dalam Yang benar Yang memimpin Ulama Toriqoh Maka Terindikasi Yang disesat-sesatkan Oleh Mumpit Batavia Ini adalah Ulama-ulama Toriqoh kita Seperti Sabdul Karim Takut dia Makanya Sabdul Karim Tidak ikut perang Beliau Menggantikan posisi Sekutim Sambas Di Mekah Begitu Ya saudara ya Terima kasih Mudah-mudahan Ini pokok siapa saja Nanti yang nyimak Di share Video ini Bila perlu PBNU MUI Pemerintah Terus apa lagi Kementerian Agama Harus tahu TNI Poli TNI Poli juga harus Tahu Masa TNI TNI Poli juga Kalau sama ulama kita Biasa-biasa saja Kalau sama Habib Kok sampai diinjek-injek Kepalanya aja Mau kok Oh ada Lihat di videonya Inilah perbudakan Dan ingat Kita ini Ulama kita Disebut orang Hasud Yang merusak Agama Agama dan Kepentingan Pemerintah Zaman itu Kata Mufti Battafi Makanya dia Pengen cepat-cepat Pokoknya Kalau sudah sampai Surat ini Kata dia Tolong secepatnya Dibalas Surat ini Tapi Bil-Arobiyah Red Kebaca Dikira kita Gak bisa baca Aduh Makanya Ada kalimat Ilam Wa'i'lan Jadi Ilam Wa'i'lan Ilam Ilam